Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemisah Direkturat Resersek Kriminal Khusus menangkap seorang pencerama, Ustadz Rahmat Baikuni, akibat penyebaran berita bohong atau hoax tentang penyebaran ratusan petugas KPPS dikarenakan diracun. Hal tersebut disampaikan saat bercerama di salah satu masjid di kota Bandung. Dalam ceramanya, Pemisah Rahmat Baikuni menyebutkan jika 390 orang yang meninggal usai pencoblosan diakibatkan diracun. Jejaran Direkturat Resersek Kriminal Umum Pol D. Jawa Barat menggelar press conference terkait penyebaran berita bohong atau hoax. Pelaku yang diamankan yakni pencerama Ustadz Rahmat Baikuni yang diduga telah menyebarkan berita kebohongan yang mengatakan jika ratusan petugas KPPS meninggal akibat diracuni. Hal itu ia sampaikan saat bercerama di hadapan ratusan jemaah di salah satu masjid di kota Bandung. Penangkapan dilakukan di rumah Rahmat Baikuni di kawasan Parakan saat dua kecamatan Cisaran dan kota Bandung sekitar pukul 11 malam kemarin. Cerama tentang kematian petugas KPPS tersebut menjadi viral setelah diunggah di Twitter oleh akun bernama Ednarkosun. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik tersebut, Rahmat Baikuni menyebut jika 390 orang yang mendengar usai pencoblosan akibat diracun. Rahmat Baikuni juga menyebut jika kematian ratusan petugas KPPS disebabkan oleh kandungan zat racun berupa gas yang dimasukkan ke dalam rokok dan disebar di setiap TPS. Saat ditanya, Rahmat Baikuni mengaku jika dirinya hanya mendapatkan informasi dari orang lain dan tidak bermaksud untuk menyebarkan berita kebohongan. Meski begitu, apa yang disampaikan oleh Rahmat Baikuni sempat membuat warga net geram dan beramai-ramai melaporkan Rahmat Baikuni ke kepolisian. Sedang dalam proses penyidikan saat ini adalah adanya ceramah saudara atau tersangka RB yaitu tentang adanya dugaan masih dugaan informasi menurut yang bersangkutan tersangka meninggalnya kurang lebih 390 petugas KPPS maupun yang terlibat dalam pemilu ini disampaikan di halayak umum yang kami sayangkan kembali yaitu di tempat ibadah yang di sana rata-rata orang ingin beribadah dengan mengatakan bahwasannya semuanya itu mengandung zat racun atau diracun. itu saya hanya mengutip hanya mengutip saja dari pemberitaan yang sudah viral di media sosial dan saya tanyakan bahkan pada jaman jaman juga sudah pada tahu bahkan mereka mengamut yang lupa oh iya memang jadi itu sudah lama ya sepertinya di video sosial berita tersebut silahkan bisa dilihat nanti dalam filmnya kemudian sebagian lagi saya tidak bermaksud menebat kita bohong ini sehingga menciptakan keseluruhan informasi di media sosial kita tidak sama sekali tidak akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1946 dan pasal 207 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun penjara polisi menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berita yang tersebar di media sosial sekalipun yang menginformasikan adalah orang terkenal Yuwana Kurniawan Bandung TV